Herbie, open the door Ini asik banget ya Ada rektopnya, ini bisa dibuka Halo guys Kembali lagi di All Stars Gerage Nah sekarang kita baru main Di tempatnya Mas Randy BVTP Gerage Apa kabar ya Mas Randy? Sehat, Mas Jopi Alhamdulillah, lancar ya Amin Mantap Salah Mas Randy Aku pengen review Jeep kodoknya ini Siap, siap Menarik ini Kemarin kan banyak yang penasaran ya guys Sekarang tak review Mobilnya Boleh tak review? Monggo, silahkan Oh iya ini Kuncinya Barangkali mau dicoba Oke, siap Thank you Mas Randy Yeah Ya, ini ya guys, VW Kodok Herbie Monster yang serba guna. Ya, jadi ini sebasisnya adalah VW Kodok tahun 1968, VW Kodok 1300. Tapi, ini sudah dimodifikasi ekstrim ya. Jadi, dia kaki-kaki, sasis, dan mesinnya pakai punya tuf diesel, tuf kebu tahun 1981. Nah, karena ini mesinnya pakai tuf kebu, jadi dia posisinya di depan ini. Terus, ini dari samping kelihatan ya, ini mobilnya tinggi banget ini. Ini saya, ukuran tinggi saya 172, ini masih lebih tinggi lagi mobilnya. Terus, ini kalau mau naik juga lumayan repot ini. Jadi, agak mancik-mancik dulu. Jadi, kata Mas Randy, mobil ini bikinannya UMOS Garage di Semarang. Nah, buat kalian yang belum tahu, UMOS Garage itu adalah salah satu bengkel VW yang udah terkenal ya di Indonesia. Dan udah go internasional juga itu. Karya-karyanya top. Salah satunya ini. Nah, ini sama Mas Randy, sering dipakai buat storing. Buat geret, anheng. Anheng-nya biasanya dikasih mobil VW yang lain. Nah, itu digeret pakai mobil ini, nih. Ditarik. Dan ini masih aktif sistem 4x4-nya. Jadi, memang sengaja dibikin 4x4. Supaya bisa lewat segala medan juga ya. Saya yakin ini kalau lewat medan lumpur, udah memenuhi syarat banget ini. Bannya MT, Terus mesinnya dieselnya tough, kuat. Nah, nonton-nonton mesinnya yuk. Pocenya depan nih. Nah, ini karena mesin di depan, jadi ini dikasih lubang buat pendingin ya. Pendingin radiator sama di atas ini juga buat sirip-sirip pelepas hawa panas. Bukanya, ini. Wah. Nah, ini guys. Ini mesinnya tough kebo ya. 4 silinder dia, diesel. Belum turbo, masih konvensional. Tapi mesin ini terkenal, torsinya badak banget. Di putaran bawah, dia rosol. Radiator di sini. Pinter ya ini ya. Padahal ini kan ruangannya sempit banget. Tapi dia bisa pas gitu. Terus ini dipakein stripping ala-ala Herbie ya. Ada fog lampnya, Hila juga. Ini keren. Terus ini diatasnya ini. Ini dikasihin roof rack. Ini jagrak buat kalau pas ngangkut-ngangkut barang mungkin bisa taruh di atas. Tambahan sama ini. Ada rack topnya ini. Jadi atapnya bisa geser guys. Gitu. Geser. Terus ini rack topnya terbuat dari vinil ya. Bisa dibuka kalau jalan-jalan sore-sore atau lewat-lewat gunung. Gitu kan enak. Seger gitu. Ada hawa yang masuk. Nah, nonton belakangnya ya. Biasanya kan pwek kodok belakang mesin nih. Ini beralih fungsi jadi pegasi ini. Nah, kayak gini. Jadi sekarang jadi pegasi ini. Yang enggak gede. Kecil. Tapi masih berfungsi. Gitu. Nah, terus. Yang istimewa ini nih. Mobil ini udah kiles. Jadi membuka pintunya. Ini pake remote. Ini kan enggak ada handle pintunya nih. Nah. Pake gini nih. Iya. Itu ya. Kayak mobil-mobil zaman sekarang yang ini loh. Bisa membuka. Pake suara. Bisa diperintah pake suara. Ini kayak sama ini. Herbie, open the door. Iya. Nah, lihat ya. Ini dalemnya ya. Merah nuansanya. Terus ini pintunya. Desainnya suicide door. Dia membukanya kebalik gitu arahnya. Terus. Ini. Dibikin nuansanya sporty ini guys. Terus. Di tengahnya ini. Ada dibikin konsol tengah baru. Terus. Ini masih ada tuas 4x4nya ya di tengah ini ya. Sip sip. Mantep mantep. Nah. Kita cobain mobilnya ya. Langsung aja. Ayo. Rasanya. Sempit guys. Yang maklum. Badan saya gede. Yuk. Jalan yuk. Ya, ini kita sekarang lagi nyobain VW Kodok Monster. Jadi kayak gini ya rasanya ya. Ya, karena ini pakai sasis dan mesinnya tough. Jadi rasanya ini rasanya kayaknya tir tough ini. Ini asik banget ya. Ada rack topnya ini bisa dibuka. Buraknya ini modelnya ngeser. Ini dari depan sampai kapin belakang ke bagian semua ini rack topnya. Jembar lebar. Jembar lebar. Asik ini. Jadi kita rasanya ini kabinnya VW Kodok tapi tinggi. Terus naikannya kayak tough. Ini 4x4. Masih aktif ini 4x4nya ini. Persis kayaknya naik tough. Ini naik mobil ini rasanya tinggi ya. Mungkin lebih tinggi dari nyetir tough yang standar. Lumayan ini. Menarik ya ini ya. Ini liatin orang-orang. VW Kodok tapi kok jim. Sayang banget ya ini belum bisa nyobain lewat. Lumpur-lumpur. Tapi saya yakin mampu ini kalau mau lewat. Medanobron. Ya kalau kalian pengen punya mobil antik. Tapi pengen berpenampilan beda. Ini bisa jadi referensi ini. Tapi ya balik lagi ke selera ya. Kalau menurut saya ini modifnya kreatif. Ya ekstrim. Tapi masih enak dipandang. Terus masih fungsional juga untuk dipakai. Ya. Jadi gitu ya guys. Review kita tentang VW Herbie Monster ini. Gimana pendapat kalian tentang VW Herbie Monster ini. Komen di bawah ya. Terus kalau kalian mau beli-beli VW. Kalau kalian tertarik soal mobil VW. Dan mau cari mobil VW yang bagus-bagus. Bisa langsung datang ke sini nih. VWTP Garage. Garasinya Mas Randy. VW-nya bagus-bagus. Langka-langka. Oke. Gitu dulu guys. Nanti jangan lupa juga follow Instagramnya AllStarsGarage. Nanti kita disitu akan bahas banyak hal yang udah jarang kalian lihat di jalan. Terima kasih. Ya kembali lagi ya di AllStarsGarage. Halo guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.